Intro Tentang timbangan, kalau amal solehnya banyak, Masya Allah, sorga Amal buruknya banyak, na'udzubillah bisa mampir ke neraka, dosanya maksud saya Saya akan sampein dulu Puntan, Puntan ya Dosa itu yang membuat timbangan kita berat Dosa yang membuat kita ini tembangannya makin berat karena dosa, tolong hapus dosanya Bagaimana cara menghapus dosa? Dosa itu dihapus dengan 4 cara Dosa itu, yang dapat menghapus dosa itu 4 cara Iya, 3 di dunia, 1 di akhirat 3 di dunia, 1 di akhirat Satu, cara menghapus dosa di dunia adalah dengan jalan taubat Bunda, ayah, anda, ikhwah, akhwat, fillah, taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala itu menghapus dosa Masya Allah, taubat Sehingga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini dengan taubat, cara menghapus dosa Yang kedua, cara menghapus dosa ini adalah dengan amal soleh Karena dalam Al-Quranul Karim jelas sekali firman Allah subhanahu wa ta'ala Ikutilah, ataupun tempellah amal buruk itu dengan amal baik Karena amal baik yang dikerjakan, amal soleh yang dikerjakan itu menghapus dosa Kita duduk di majlis ta'lim Bukan hanya mendapatkan ilmu, bukan hanya mendapatkan pahalanya atikah Tapi apa? Tapi saat ibu melakukan amal soleh Satu jam duduk di majlis ta'lim Selama satu jam duduk di majlis ta'lim ini adalah Bundan, terkikis dosa-dosa yang kita lakukan dan bersih Subhanallah Bunda tahu kalau ada paku yang berkarat Cara membersihkannya dibagaimanakan itu? Pakai amplas bisa? Di amplas, di amplas Jadi kalau sudah di amplis, paku ini jadi bersih, jadi bening Kenapa? Karena sudah di amplas Kita ketika di majlis ta'lim, dosa kita di amplas Maka dalilnya Rasulullah s.a.w. kalau selesai kajian Rasulullah mengatakan ujung-ujungnya Pulanglah Dan silahkan pergi ke rumah masing-masing, rumah kalian Bersama dengan ampunan dari Allah s.w.t Jadi pun, ketika kita melaksanakan amal soleh Dosa ini apa? Terkikis Dosa ini adalah habis Ketika kita melakukan amal soleh, dosa ini terkikis atau dosa ini adalah habis Masya Allah Semakin banyak amal soleh, mau majlis ta'lim, mau baca Qur'an, mau sholawat, mau sodakoh, mau infa, mau yatika, mau silaturah, apa saja Itu menghapus dosa Nomor dua, nomor berapa sekarang? Tiga, iya Nomor tiga ini apa? Dosa bisa dihapus dengan musibah Dengan musibah, musibah Musibah yang kita dapatkan sebenarnya itu penghapus dosa Dalilnya Rasulullah s.a.w. mengatakan Hatta syaukatan yusya kuha Kalau seandainya ada orang tergores duri Ini orang tergores duri? Tergores duri Begitu tergores duri, dia ini ikhlas dan sabar ketika menerimanya Entah berapa dosa diampuni oleh Allah s.w.t Masya Allah Apalagi, dia musibah mendapatkan musibah penyakit kah? Musibah ketidaktenangan hati karena ada kecelakaan kah? Musibah apa? Masibah itu banyak Intinya, musibah ini Unten, sesuatu yang boleh dibilang sesuatu yang kita tidak senangi Lalu kita mendapatkannya Lalu kita sabar menghadapinya Itu penghapus dosa Silahkan Kita ini mau menghapus dosa Yang ada dalam diri kita Agar tidak ada dalam timbangan buruk ini Apakah mau dengan taubat? Apakah mau dengan Amal soleh? Ataupun mau dengan Musibah Ibu mau pilih yang mana? Mau dengan musibah? Enggak Mau dengan amal soleh? Sedang Mau taubat? Taubat Yang paling luar biasa Yang paling luar biasa Ketika kita melakukan amal soleh Penghapus dosa Ketika kita mendapatkan musibah Penghapus dosa Dapat dua benda Satu Misalnya ibu bapak dapat musibah Yang pertama Apa coba yang pertama? Yang pertama Pahala sabar ketika mendapatkan musibah ada Pahala sabarnya itu dapat Plus Nomor duanya Penghapus dosa Masya Allah Enggak ada mentang-mentang dengan mengatakan Dia dapat musibah Lalu dia sabar Allah katakan Untuk pahala sabarnya hilang ya Karena dipakai bayar untuk Penghapus dosa Enggak Kenapa? Pahala Dapat Lalu apa lagi? Dosa Terampuni Masya Allah Yang kedua Ketika kita ini menghapus dosa Dengan apa tadi? Dengan Amal soleh Amal solehnya dapat Penghapus dosa juga ada Tidak mentang-mentang gini Ibu bapak majlis ta'alim Kata Allah Pahala majlis ta'alimnya gak ada ya Gak saya untung Kenapa? Dipakai buat nutup dosa Gak ada Gak begitu Pahala majlis ta'alim tetap dapat Penghapus dosa Iya Itu rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita misalnya Kita nih kita pun Misalnya ibu Bapak punya asisten di rumah Tiba-tiba datang sama bapak Sama ibu Pak Bu Kata asisten ini Boleh gak saya kaspon bulan ini? Kan gaji saya misalnya 5 juta Boleh gak saya kaspon 2 juta setengah? Kenapa? Karena ada keperluan Oke kalau gitu nih 2 juta setengah kaspon ya Kasih Begitu akhir bulan Masih ada gak bulanannya? Masih tersisa Berapa lagi? 2 juta setengah lagi Subhanallah Nih Kalau kita makan Begitu ditarik Mengatakan Nih 2 juta setengah Kasbon sudah diambil Sama kamu Sisa 2 juta setengah Ini ambil 2 juta setengah sisanya Wajar kalau begitu Tapi Masya Allah bagaimana Kalau ada yang begini Kasbon 2 juta setengah Akhir bulan Tiba-tiba gini Nih Full gaji 5 juta Dan kasbon lunas Enak kan begitu tuh Enak banget Nah itulah Allah subhanahu wa ta'ala Lebih dahsyat daripada itu Amal ibadahnya jadi Sempurna Dosanya Terampuni Waduh Pahala musibah dapat Dosa Terampuni Ini Tentang Penghapus dosa Dengan Apa tadi Amal soleh Dan Musibah Lain lagi dengan ta'ubat Kenapa dianjurkan ta'ubat Karena ta'ubat dapet 3 Kalau ta'ubat itu dapet 3 Kalau ta'ubat dapet 3 Kok dapet 3 Buntan Ta'ubat ini dapet 3 nya Dimana Karena dia ta'ubat Menyesali Terhadap apa yang telah dilakukan Dapet 3 Satu Pahala ta'ubat dapet Karena ta'ubat itu diperintah Berarti sedang ibadah Pahala ta'ubat dapet Kenapa Karena sedang ibadah Dua Dosa terampuni Karena ta'ubat Yang ketiganya Ini dosanya Dosanya Berubah ternyata Misalnya Kita Naudzubillah Ya Ataupun ada orang Ya Melakukan kesalahan Sampai kalau ditimbang Kesalahannya itu Satu ton Kesalahan satu ton Dia ta'ubat Pahala ta'ubat Dapet Dosa Diampuni Tinggal pertanyaannya Satu tonnya kemana Kalau dibersihkan dengan ta'ubat Satu ton beratnya dosa itu pindah Kemana pindahnya Pindahnya adalah kemana Ketimbangan kebaikan Masya Allah Jadi wazen daripada Jadi berat satu ton ini Yang tadi tempat buruk Pindah kepada kebaikan Kenapa Itulah dahsyatnya Yang namanya Rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ambil tiga Mau dihapus dosa itu Dengan apa Dengan tobatkah Dengan amal solehkah Atau dengan musibah Kalau tidak bisa diambil Tiga-tiganya Naudzubillah Yang keempat Apa Dihapus dosanya Dengan apa Jahannam Naudzubillah Jadi neraka Jahannam itu Ada disediakan Disiapkan Disediakan Untuk orang yang berbuat dosa Tidak ditobati di dunia Tidak terhapus dengan amal soleh Juga tidak terhapus dengan musibah